Nah setaniku ciri ini selalu ngajak menungso supaya maksiat nanggone gusti Allah Setaniku ciri ini selalu ngajak berbuat dosa Nah setaniku nak terus se Al-Quran Ganteng sing rupo jin ganteng sing rupo menung menungso minal jin natiwanas Nah setaniku ya iso soko jin iso soko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi An'ama alayna wahadana ala d-dinil islam Allahumma salli ala sayyidina muhammadinil fatihi Lima ugliqo wal khatimi Lima sabakon asiril hakki bilhakki Walhati ila siratikal mustaqim Wa ala alihi haqqo qadrihi wa miktarihi al-azim Qalaullahu ta'ala fi'l-qur'anil karim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Fatkuruni atkurkum waskuruli walatakkurun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kejah satu diantara empat bulan sing dimulyakna karugusti Allah makanya kulon jenengan nak purun muliakna bulan sing dimulyakna karugusti Allah yakin urib kulolan panjenengan ya bakal dimulyakna karugusti Allah mati dadi sing mulia sakwi semati kumpul karu wong wong sing mulia Allah amin makanya umurnya buatan meluang duwe kadang anak singwistowe gak mati mati cilik ya mati sing loro tahun-tahunan gak mati mati gak kau wadah sing loro belas moro-moro mati gak nah makanya umurnya ini buatan milik kulon jenengan tapi milik eh gusti Allah mumpung kulon jenengan diparingi umur karugusti Allah makanya ayo dimanfaat noda di wong sing api oke rasulullah nanti ngerti ko koy runas mantola umruhu wahasuna amaluhu washarunas mantola umruhu wasaa amaluhu wong sing elek ya iku wong sing dowo umure tapi elek amal perbuatan amaluhu mongga mungga sing hadir ing daluh meniko sedoyo tergolong tiang ingkang api Allahumma amin api mungguwe gusti Allah nge api mungguwe menung menung so Allahumma amin wah ingmu wulan julhijan niki insya Allah pun katah konco katah tonggo sing muleh soko nindakno ibadah haji amin lo saking meniko munggo-munggo sing sampun haji dados haji ingkang mabrur sing dereng haji munggo-munggo cepet-cepet nang sakit mungkah haji hadalu meniko munggo kita sarang-sarang ulu salam dateng rasulullah mugi-mugi dikanti barokai ulu salam dateng rasulullah sing dereng umroh cepet-cepet nang umroh sing dereng haji cepet-cepet nang haji Allahumma amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh 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 dalam kehidupan ini kalau dengan itu gandai musuh senyata musuh yang besar tidak ada musuh nak urib niki kepingin selamat harus diperlakukan sebagai musuh diwong urib nak pengen selamat nak musuh ya diperlakukan sebagai musuh lah musuh senyata musuh yang besar itu menurut Allah adalah se se setan makanya gustah Allah mengingatkan kepada kita semua dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayatnya 168 walatat tabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adu'um mubin dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu jadi mengikuti langkah-langkah imah walaikum pun buat orang sel nah setan ini selalu ngajak menung supaya maksyiat nonggo negus di Allah setan ini selalu ngajak berbuat dosa nah setan itu nak terus Al-Quran kenceng rupo jin kenceng rupo menung menung so minal jin nati wan nas hati setan itu iso soko jin iso soko menung so makanya ciri ini pokoknya seng ngejak ngejak nonggo ini kemak syaitan nak ono konco kok ngejak ngerasani konco berarti gak usah dikelahi sebab koncone sedang jadi setan antan hati hati nak ono konco kok ngejak mabuk mabukan jangan diikuti sebab koncone sampian wis jadi setan nak ono konco kok ngejak main ojo dituruti sebab koncone wis jadi setan tiang indu jangan kalian mengikuti langkah langkah setan sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu sebab setan kuat kenapa kok kuat setan bisa melihat kita kita gak bisa melihat setan nah supaya kita bisa menang dari godanya setan kudu jaluk tulung nonggo gusti Allah lah laka al-akbar ini ku wanten kitab naso yulibat ada tiga benteng benteng ini ku fungsinin apa yang membentengi menjaga dari godaan setan al-fusunulil mu'minin amina syaitan salah sun benteng bagi orang mu'min dari godaan setan itu ada tiga tadi kulonjen dengan nak duwe benteng telun ini insya Allah akan terhindar dari godanya setan satu al-masjidu khisnun nomor setunggal masjid itu bisa menjadi benteng tadi pokoknya wong kok seneng nih masjid hobi ini masjid kerasan ini masjid insya Allah akan terbentengi dari godanya setan sebab ini itu tidak 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 masjid sejam rasanya panas tapi tidak warkop telung jam biasa biasa saja tidak 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 jadi masjid itu bisa menjadi benteng sebab insya Allah tidak mungkin ini menjuruh masjid kok nyusun rencana arep maling ini kira-kira mungkin ini menjuruh masjid kok nyusun rencana arep main judi kira-kira tidak mungkin ini masjid insya Allah isi ibadah nonggong gusti Allah pokok emang hobi ini masjid insya Allah itulah benteng yang akan menjaga dirinya dari bujuk rayunya setan Allah masjid Allah Muhammad sing nomer kali tiang niku insya Allah akan punya benteng apabila seneng dikir nonggong gusti Allah wa dikir Allah khisnut wang sing seneng dikir nonggong gusti Allah niku iso jadi benteng sok kodane setan termasuk hp ini sudah jadi setan ini akhirnya ngali sebab setan ini ini saya harus pakai hp itu itu adin dikir orang gusti apa bisa dikala kalau hp par rw itu adin password gak bahaya tahu yakin gak bahaya pokoknya seneng dikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar la hawla wa la kuwata ila billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar la hawla wa la kuwata ila billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar la hawla wa la kuwata ila billahil aliyyil azim walhamdulillah Muhammad adi uribi insya Allah selamat gak bahaya nak gelem dikir nanggo ni gusti Allah kenapa kok gak bahaya sebab singgwoloni gusti Allah adi wong ahli dikir niku koncone na isilah Agus ikdam langsung ke pusat Gusti Allah Fadkuruni Adkurkum Waskuruli Wala Takfurun Ingatlah kepadaku Nisaya aku akan ingat kepadamu Tadi urib ini ingin dibolong Gusti Allah Kuduiling Gusti Allah Cara ini Dikir nonggoni Gusti Allah Waskuruli Dan bersyukurlah atas segala karunia nikmatku Wala takfurun Dan jangan kamu Kufur Allah Masjidullah Muhammad Dua Yang ketiga Yang bisa Menjadi benteng Dari godanya Setan Wakiro Bahalanya Makanya Jangan Gak patek Mahir Mocokur'an Gerisu Jangan bukai Halaman satu Halaman dua Halaman tiga Sampai halaman sepuluh Ditutup mana Kau sore dibuka Dibuka itu Sampai Sampai Lencu Dwi Lencu Dwi Koyok-koyok Wasno Putune Ahli Mocok Kur'an Koyok-koyok Itu bisa membentengi Dari Pujuk Rayu Setan Sebab ketika Membaca Kur'an Itu Hakikatnya Sedang Ngomong Ngomong Dengan Gusti Allah Sebab Al-Quran Berarti Berarti Aurote Ditutup Ojo kok Katoan cekak Mocok Kur'an Ya Ya Wudu Dise Ojo kok Mari Kowise Langsung Mocok Kur'an Jadi Aurote Ditutup Wudu Terlebih Dahulu Kalau Memungkinkan Menghadap Ke Blat Kak Memungkinkan Ya Spoko Resik Tempati Resik Pakaian Kemudian Menutup Aurote Sekali lagi Ketika Membaca Kur'an Itu Hakikatnya Kita sedang Berdialog Dengan Allah Maka Jagalah Adab Ketika Sedang Berdialog Dengan Gusti Allah Mudah-mudahan Semua yang Hadir Bisa Dianugrai Kekuatan Oleh Allah Untuk Istiqomah Membaca Al-Quran Allahumma Allahumma Marhamna Bil Kur'an Wa Ja'al Hulana Imam Al-Quran 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 sekian terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton